Halo teman-teman dan selamat datang di channel ini bersama saya Sobo Star deh David jadi gue bakal memberikan sebuah tutorial kepada kalian-kalian untuk fitur yang cukup unik di careerboard Viva 20 ini dan mungkin fitur uniknya itu apa bang? ya mungkin fitur uniknya yaitu bagaimana cara menggunakan muka pemain asli sebagai manager ya mungkin kalian pada bertanya-tanya karena bisa Ronaldo jadi manager gimana? atau mungkin Ibrahimovic sebagai manager gimana? atau mungkin Lionel Messi sebagai manager gimana? atau mungkin Pak Ariza Balaga sebagai manager gimana gitu? mungkin ya dalam video tutorial ini gue bakal perlihatkan caranya kayak gimana karena ini juga gue baru main dan gue udah tau caranya kayak gimana so oke mungkin kita langsung aja dengan di step pertama kita buat new career mungkin ini merupakan tutorial yang cepat juga mungkin pilih squad yang mana gue pake current squad kita pilihnya bukan manager career ya tapi kita pilihnya yang paling kanan player career karena disini ya biarinnya bisa oke mungkin kita langsung advance aja mungkin kalau bisa kalian baru main FIFA 20 sih gak ada ya menu kayak gini sih jadi langsung advance aja dan pas ini new career buat player type create your pro itu buat manager sendiri jadi jangan kalian pilih yang paling kanan choose real player karena udah langsung dikasih player asli kan oke kita mungkin pengen pake coba siapa ya ya jadi manager mungkin Ronaldo ya Ronaldo jadi manager gitu atau kan Messi lah Messi Messi aja jadi manager gitu contohnya kita cari Barcelona disini karena kita buat dari Lionel Messi untuk menjadi manager oke kita langsung pilih Lionel Messi jadi kalian udah pilih sesuai pemain yang kalian inginkan untuk memiliki player face sebagai manager contoh misalnya kalian pengen Muka Suarez dan dia jadi manager Grispan jadi manager ya pokoknya bebas lah pilihan kalian sendiri jadi pilihlah pemain keinginan kalian dari tim yang kalian inginkan juga karena disini mungkin ya langsung kita advance aja ini bagiannya mungkin sedikit gampang juga sih masih gampang sih dan ini mungkin ya ini skip aja ini pilihan kalian karena gak terlalu ngaruh juga dalam tutorial ini oke mungkin kalian tunggu loading dan nanti disuruh bikin save game baru jadi ya mungkin ini paling kalian udah tau sih karena mungkin tutorial ini masih cukup gampang gitu oke mungkin gue buat saveannya Messi manager karena dia bakal gue jadiin manager so oke kalian udah masuk menu my pro disini dan kalian sudah menjadi Lionel Messi dan mungkin kalian kalau misalnya pengen oke mungkin langsung kita coba Lionel Messi untuk menjadi manager gimana caranya bang oke mungkin kita langsung lanjut ke menu my pro kemudian ada menu my action kita pergi kesini yang paling kiri bawah dan terus ada pilihan nih ya misalnya transfer request, loan sama kontrak, retire kalian pilih retire ya Messi langsung jadi pensiun dan habis pensiun jadi apa? jadi manager otomatis dan ini dia kalian ya Messi udah jadi manager kalian nanti pilih tim yang pengen Messi atau mungkin pemain-main kalian latih disini ada Valadolid mungkin kalau bisa ya Messi gitu kan pensiun pasti timnya pilihan dari Spanyol atau mungkin ada tim-tim lain juga oke dia ada Alaves seperti tim Spanyol semua kayak rata-rata ada Zaragoza, Sporting, LC Numansia, Malaga Cadiz, Alcorcon oh gila ini Spanyol semua sih oh ada Jerman nih dan Berlin, Paderborn, Augsburg Bordeaux, Lille wah menarik ada Lille juga nih ya ini pilihan kalian sendiri sih mau dapetin bagus yaitu Hoki-hoki-an ada Parma juga lagi wah gila ini timnya banyak banget sempat eh bikin gua pilihnya ehm genoa deh oh Fiorentina aja deh wah gila Messi pensiun langsung latih Fiorentina gitu kan oke langsung kalian sign aja kontraknya dan oke ini loading loading dengan Messi sebagai manager atau poin kalian sebagai manager dan kalian udah kayak udah karir mod gitu tampilannya kayak squad, transfer dan lain-lain dan uniknya Messi menjadi manager kalian ya kalau bisa cek bang yakin Messi jadi manager harus kalian cek aja edit manager boom Daniel Messi jadi manager gitu outfitnya bisa kalian customize sendiri kalau dia bisa pake kaos lah dalemannya atau mungkin ya outdoor topnya mau pake sweater gitu ya bebas ini pilihan kalian sendiri gitu karena udah lihat ya Messi udah jadi manager gitu dan ini unik banget gitu mungkin dia edit tutorialnya cukup gampang dan mungkin kalian juga langsung ngerti gitu cara-cara kayak gimana mungkin dia pake ini terus pake dasi gak bisa sih pake socks gak bisa ini pake sepatu cewek loh lucu mungkin kita kasih black boots aja nih itu dia mungkin Daniel Messi udah gue customize dengan sesuai keinginan gue ya itu ya ini bebas sih random banget gitu udah gue customize-nya jadi kalian udah bisa ngeakses fitur manager tapi managernya Lionel Messi gitu kalian kayak bisa ya gue cari beli Lionel Messi ya gak bisa kan dia udah jadi manager gitu kan misalnya kalian mau beli siapa ya contoh pemain murah kayak misalnya ya siapa Rodrigo lah Rodrigo guys itu bisa dibeli sama kalian karena ini udah masuk fitur karir bot bukan player karir lagi karena Messi udah jadi manager jadi kalian udah bisa beli pemain lah perpanjang kontrak pemain dan kalian udah melatih tim gitu jadi mungkin itu dia tutorialnya cukup gampang dan mungkin gak membutuhkan waktu yang cukup lama juga jadi ini merupakan tutorial singkat step-stepnya udah mungkin cukup ngerti juga dan ada mungkin berita Messi juga di wawancara sama media tertentu dan ya gitu dia mungkin untuk fitur ini dan mungkin dari fitur yang menarik ini juga kalian gak cuman jadi Messi yang menjadi manager gitu tapi Pogba juga bisa jadi manager gitu sekarang dia kelatih Aston Villa dan ini gua bisa customize dia juga ya meskipun umurnya masih muda bisa langsung pensiun dan jadi manager mungkin contoh Mathias Delic juga bisa kayak Pak Ariza Balga juga bisa mungkin Egy Mauna Fikri juga bisa mungkin mungkin ya ini fiturnya cukup menarik juga diva 20 jadi kalian bisa ya memakai manager ya itu pemain asli gitu jadi ya unik banget gitu jadi ya mungkin untuk tutorial ini bakal gua akhiri dulu saja tutorialnya cukup gampang juga jadi jangan lupa juga untuk subscribe channel ini like video di dan juga share ke temen-temen kalian supaya kalian tetap up to date dengan konten-konten yang bakal ada di channel ini dan mungkin jangan lupa juga untuk follow social media saya juga link ada di description atau mungkin ada layar di sini juga langsung kalian follow saya Instagram saya namanya Sobostar dan ya jangan lupa juga untuk follow Instagram saya dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini so itu dia mengenai tutorial yang cukup mudah dan mungkin fitur yang cukup unik juga di viva 20 ini jadi see you next tutorial atau video dan goodbye bye